selamat menikmati pernyataan dari Adipati warga utama pertama yang sedang mengalami masa-masa menuju kematian nah jadi di dalam naskah Kalibaning ini manuskrip Kalibaning tidak ada cerita, tidak ada kisah seorang Adipati yang sedang mengalami sakratul maut tiba-tiba menyatakan beberapa pantangan kepada keturunannya nah rupanya di dalam manuskrip Kalibaning tidak ada pernyataan-pernyataan yang berisi pantangan nah sudah barang tentu tidak adanya pantangan ini diakibatkan oleh tidak adanya peristiwa Sabtu Pai jadi kalau peristiwa Sabtu Pai tidak ada maka secara otomatis pantangan-pantangan itu juga menjadi tidak ada nah rupanya memang manuskrip Kalibaning menghindari peristiwa atau informasi-informasi mengenai pantangan dan juga ramalan karena pantangan dan ramalan itu merupakan salah satu narasi yang bertujuan untuk melegitimasikan secara politik secara kekuasaan kepada seorang yang dianggap sebagai pejabat baru atau pengganti kekuasaan dari penguasa yang lama nah kelihatannya manuskrip Kalibaning antipati beragam peristiwa apa narasi-narasi yang menyatakan peristiwa-peristiwa yang dianggap hanya apa mengada-ada nah oleh karena itu kita akan merasa sia-sia ketika mencari pantangan-pantangan antipati warga utama satu yang pertama di dalam manuskrip Kalibaning karena memang manuskrip Kalibaning bersih dari narasi-narasi ramalan bersih dari narasi-narasi pantangan nah jadi kesimpulan kita mengatakan bahwa manuskrip Kalibaning adalah manuskrip yang berbicara mengenai hal-hal yang bersifat realistis bukan berbicara hal-hal yang bersifat mistis bukan juga bersifat legendaris dan juga bersifat dongeng jadi rupanya dongeng, legenda dan mitos ini sangat jauh dari jangkauan penulis manuskrip Kalibaning yang rupanya lebih banyak menulis hal-hal yang berbicara. bersifat rasional ya juga faktual juga realistis nah itulah yang kita bisa melihat bahwa manuskrip Kalibaning benar-benar adalah manuskrip yang berbicara apa adanya jadi disitu tidak ada yang dibuat-buat jadi kalau ada yang dibuat-buat itu pasti ada tujuannya nah tujuannya adalah legitimasi kekuasaan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati